Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu di kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana caranya mengisi ataupun top up saldo kafeisen untuk teman-teman yang belum tau caranya silahkan simak videonya berikut ini untuk teman-teman pelanggan setiap kafeisen pertanggal 1 Juli 2023 untuk siaran transgroup ini akan menjadi siaran berbayar jadi untuk teman-teman yang receivernya sudah diaktifasi lebih dari 1 tahun untuk menikmati siaran transgroup ini harus mengisi paket minimal paket termuruhnya kafeisen yaitu paket sling teman-teman bisa langsung membeli paket sling itu sendiri ataupun mengisi saldo ataupun top up dulu nomor pelanggannya baru kita paketkan jadi teman-teman bisa melakukan pembelian paket sling ini di teknisi terdekat ataupun di online shop ya sebelum melakukan pembelian paket teman-teman siapkan dulu serial number ataupun SMCID untuk mendapatkan nomor pelanggan jadi ada di atas box receiver ini ya pertama kita masuk ke nomor whatsappnya kafeisen ya teman-teman bisa perhatikan nomornya untuk yang belum tahu nomornya whatsapp kafeisen nah ini kita sebelum melakukan pengisian paket atau pembelian ini kita terlebih dahulu kita cek dulu apakah ada saldonya ya jadi kalau ada saldonya kita tidak perlu melakukan top up ataupun isi saldo bisa langsung melakukan pembelian paket nah ini ternyata saldonya ini cuman ada 1000 rupiah aktifasi sudah 25 Juni 2021 udah dua tahun yang lalu daftar paketnya hanya FTV Gardener doang jadi untuk paket yang lainnya ini belum ada yang aktif nah ini kita bisa melakukan pembelian paket langsung ataupun melakukan top up ini kali ini saya akan melakukan top up ya kita akan coba melalui online shop yaitu shopee kita masuk ke menu tagihan nah disini ada menu tv kabel dan internet ya kita pilih kemudian kita pilih kafeisen nah ini kita masukkan nomor pelanggan yang didapat dari whatsapp tadi ya saat kita melakukan pengecekan saldo muncul nomor pelanggan nah ini bisa kita masukkan disini ini jangan sampai salah ya kalau pun kita salah nomor ataupun nomornya tidak cocok sama di receiver kita ini saldonya akan masuk ke nomor pelanggan orang lain ya jadi kita membelinya sia-sia jadi harus teliti sebelum melakukan pengisian saldo teman-teman juga bisa menggunakan promo ya kalaupun ada promo di shopee teman-teman nah ini untuk nomor pelanggan ini nomor pelanggan FTV top up untuk top up itu minimal 50.000 dan maksimal 2 juta rupiah saya akan melakukan top up sebanyak 100.000 rupiah ya jadi untuk untuk melakukan pengisian paket siling untuk satu tahun ini biasa ya untuk prosesnya seperti teman-teman melakukan pembelian di shopee ya kita lakukan pembayaran untuk pembayarannya bisa teman-teman pilih ya sesuai keinginan teman-teman ya disini akan saya lakukan pembayaran melalui transfer bank BCA karena saya menggunakan embanking jadi tidak perlu repot ya langsung saya transfer menggunakan embanking BCA ini nomornya akan saya salin aja ya langsung saya masuk ke menu embanking kemudian kita pilih m transfer dan BCA virtual akun kita nak masukkan nomor pembayarannya nah ini kita masukkan pinnya m transfer berhasil ya kita cek di shopee nya kita cek apakah sudah berhasil ya nah ternyata ini proses sedang apa pembelian masih sedang diproses ya kita cek langsung di WhatsApp aja ya ketik saldo spasi nomor pelanggan nah ini pelanggan sekian-sekian ini saldo anda saat ini 101.000 rupiah berarti sudah masuk yang top up 100.000 ya ini awalnya saldo 100.000 rupiah menjadi 101.000 rupiah namun untuk kali ini nih untuk paket belum aktif ya kita baru melakukan pengisian saldo saja untuk selanjutnya kita akan melakukan pembelian paket ataupun pengaktifan paket untuk mengaktifkan trans-7 ataupun trans-tv dan mnc group ini teman-teman bisa melakukan pembelian paket apa aja ya jadi untuk semua paket kafesin ini bisa membuka siaran trans-group dan mnc group minimal dengan mengaktifkan paket yang termurah yaitu paket seling untuk cara mengaktifkan paket seling teman-teman bisa simak di video saya yang lainnya demikian video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati